Disclaimer on. Video ini hanya untuk tujuan edukasi ya, bukan ajakan, anjuran, atau saran legal investasi atau trading. Kami tidak menyarankan trading dan investasi digital aset secara ceroboh. Semua trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan. Semua resiko harus diketahui dan diterima, dan semua resiko ditanggung oleh Anda sendiri. Anda untung, tidak ada untungnya buat kami. Anda rugi, juga tidak ada ruginya untuk kami. Intinya, semua keputusan ada di tangan Anda. Titik, sebesar telur itik. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Pasti dasyat luar biasa. Masih dengan saya Josian ya. Dan kali ini teman-teman saya mau share satu ilmu juga sekaligus dan proyek baru ya teman-teman, yaitu Rajanya Passive Income. Nah, benar-benar gila teman-teman. 12 jutaan setiap bulan. Potensi naiknya ke 10 dolar. Siap-siap teman-teman. Dior, do your own research. Nah, sebelum kita mulai, kalian boleh sasaran, like, dan komen, dan share video ini ke banyak orang. Supaya semakin banyak orang mengerti tentang aset kripto, aset masa depan. Nah, langsung aja saya bukakan website-nya adalah ini teman-teman. Yang disebut sebagai Position Exchange atau POSI. Dan kalau kalian lihat, dia di CoinMarketCap itu berada di urutan 500-an teman-teman ya. POSI, kalian boleh cek. Nah, ini teman-teman. Jadi, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng ya. Position Exchange, mantap kali, kali-kali mantap. Ranking-nya adalah 569. Nice, mantap kali. Untuk proyeknya sendiri itu sebenarnya exchange-nya teman-teman. Bahkan nanti dia kalau kalian, ini saya nggak mau jelasin tentang ini. Kalian bisa di ur sendiri, cari tahu sendiri. Dan ini keren, memang mantap sih ya. Nah, nanti saya mau ngajarin tentang yang farming sama pool teman-teman. Dua itu. Karena saya mau ngambil passive income dari sini. Nah, jadi nanti mereka itu ya teman-teman ya. Fokusnya itu adalah di sini. Namanya juga sudah Position Exchange kan. Jadi, nanti akan mereka jadi exchange ini teman-teman. Nah, ini kalau kalian mau trading di sini, bisa teman-teman. Nanti kalian tinggal buka saja seperti ini. Nah, kalian bisa konekkan network kalian, wallet kalian. Dan nantinya dia akan ada dua teman-teman. Seperti ini. Keren kan? Jadi, ada ini seperti ini kayak centralized sama decentralized ini. Jadi, digabungin. Istilahnya itu apa ya? Derivative teman-teman. Ini keren loh. Kalian mesti belajar nih teman-teman. Ya, keren ini. Ya, kalian boleh cek ini teman-teman. Dan saya mau kasih tahu beberapa hal yang penting dulu untuk Position Exchange ini ya. Ke kalian ya. Bringing on-chain derivative. To the DeFi ecosystem. Jadi, mereka itu fokusnya di ACS dan ini teman-teman. DeFi ecosystem ini teman-teman. Nice. Mantap kali. Kali-kali mantap. Nah, ini ya. Dan ini mereka udah gak tanggung-tanggung teman-teman. Udah share tick mereka ya. Nih, skornya 88. Mantap kali. Kali-kali mantap. Ya, semuanya bisa kalian cek sendiri. Di CoinGecko juga bisa. Di GetIO. Dan lain sebagainya. Itu bisa juga ya. Di Bitcoin.com pernah masuk juga nih mereka nih. Oh, pernah teman-teman. Position Exchange. The New Next Generalist Decentralized Trading and Exchange Platform. Nice. Mantap kali. Kali-kali mantap. Oke, berikutnya teman-teman. Our main feature itu adalah invest, build, and trade. Dan menariknya teman-teman ya. Kemarin saya itu melihat ini teman-teman. Sempat 3,9 dolar. Ini harganya ya. Ini harganya kalian bisa lihat di Pocoin kah. Atau misalnya kalian mau lihatnya di Dex Guru. Atau Dex Tool itu juga bisa. Kalian lihat teman-teman ya. Ini saya per D ya. Sempat turun teman-teman. Cus sampai ke sini 1,8. Kemudian naik-naik perlahan naik-naik. Dan akhirnya sempat turun lagi nih teman-teman. Sekarang udah mulai naik lagi teman-teman. Nice. Mantap kali. Kali-kali mantap. Ya, ini juga sama. Kalian boleh cek aja. Nah, itu ya. Sama ya. Itu dari sisi grafik. Dan menurut saya akan ada berita penting nanti di Januari. Ini bisa jadi menjadi 10 dolar. Bahkan lebih teman-teman. Nice. Mantap kali. Kali-kali mantap. Dan ini bisa dikonekkan ya ke wallet kita ya. Seperti ini. Buy the community for the community. Untuk dari community untuk community. Nice ya. Posi. Position exchange token. Ya. BP20. Ingat ya teman-teman ya. Saya singkat-singkat aja kalau dari sini. Nah, ini dia yang saya suka. Stake and earn. Hold and earn. Mantap kali. Position exchange NFT-nya juga nanti ada ya teman-teman. Siap-siap aja. Keren. Dan saya udah coba juga teman-teman. Nice. Mantap. Untuk supply-nya sendiri kalian bisa lihat di sini teman-teman ya. Total supply. Nah, ini. Nah, ini dia ya. Supply-nya juga nggak terlalu banyak kok teman-teman. Jadi, mantap lah intinya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau ditanya why position exchange? Ya, pasti user friendly, secure, lightning quick, low fees, transparency, dan support-nya yang mantap ya. Ini dia kalian bisa lihat untuk roadmap-nya. Keren-keren loh teman-teman. Lihat ya. Nanti akan ada NFT juga nih. Ini. Pool, farm, posi NFT, and referrals. Ini nanti ada referral-nya juga nih teman-teman. Keren loh. Kalian bisa ngajakin orang dan itu bisa jadi passive income kalian. Dapat terus. Dapat terus. Kemudian open vault and governance. Ini akan ada vault-nya teman-teman. Nice. Dan ada governance. Kemudian di Q4 2021 akhir tahun ini teman-teman. Listing on major exchange. So, teman-teman. Siap-siap aja. Major loh ya. Itu mungkin nggak tahu. Mungkin 10 besar. Atau mungkin 5 besar. Atau mungkin 100 besar. I don't know. But. Jika dia sampai masuk exchange. Saya harap dia akan terbang teman-teman. Mumpung masih 4,1. Silahkan kalian cek sendiri. Nantinya akan ada mobile app-nya juga ya teman-teman. Versi 1. Kemudian decentralized. Feature and Margin Protocol. Versi 1. Buyback and Burn Implementation. Kemudian di tahun 2022. Kalian bisa lihat. Ada aplikasi Android-nya. Dan App Store-nya Google. Kemudian. Google Pay sama App Store ya. iOS. Upgrade all current. Future. Seperti farming, staking, vault, governance, referral, competition, NFT itu. Akan di-upgrade lagi di tahun depan. Kemudian Exchange Pro Aggregator. On-Spot Dex. 5 juta user. Cross chain swap. Posi blockchain development start. Jadi mereka juga suatu saat akan bikin blockchainsnya sendiri lagi teman-teman. Nice. Mantap. Keren banget lah. Pokoknya saya kalau mau jelasin ini gak apa ya. Gak cukup waktunya. Ini keren banget teman-teman. Nah. Sekarang saya langsung mau buka-bukaan aja sama kalian. Tentang farming. Nah disinilah saya passive income. Kalian lihat sendiri teman-teman. Mulai dari tanggal 1 Desember. Mulai tanggal 1 Desember. Sampai hari ini tanggal 9 Desember. Itu saya udah dapet 254 dolar. Dan kalau kita kalikan teman-teman 254 kali 14.200. Kalian bisa lihat hasilnya. 3.600.000. Gak ngapa-ngapain. Dapet 3.600.000. So kalau kalian kalikan ini. Misalnya kalian dapet berapa nih. Gini ya teman-teman ya. Ini kan berapa? 9 hari ya. Oke. 254. 254 dibagi 9. Sama dengan 28 dolar teman-teman. Dikalikan kalau misalnya 30 hari teman-teman. Nah ini sekitar segini. 846 dolar per bulan. Ya. Nanti di akhir bulan nanti akan saya buatin lagi videonya teman-teman. Nah ini kalian kalikan aja. 14.200 teman-teman. Tuh lihat teman-teman. 12 juta teman-teman. Gila gak. Kalian gak ngapa-ngapain tuh dapet 12 juta nih. 12 juta teman-teman. Dan ini yang ingin saya tunjukin ke kalian. Ini mantap kali sebenarnya. Tapi ini posisi farming ya. Farming ini teman-teman. Nah apa sih farming? Saya buka di sini teman-teman. Farming itu sama dengan ya. Kalau bahasa saya ya namanya bercocok tanam. Gampangnya gitu aja. Nah. Bercocok tanam bagaimana maksudnya? Ini teman-teman. Dalam hal ini kalau kalian lihat nih teman-teman. Saya punya dua. Posi, BUSD. Bukan dikurang itu ya. Posi dan BUSD. Jadi saya harus punya yang namanya BUSD. Jadi kalian kalau mau bercocok tanam harus punya BUSD. Dan kalian harus punya Posi. Nah ada catatan di sini teman-teman. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus punya BUSD dan posi. Jadi harus punya BUSD dan posi. Yang dimana nominalnya itu mirip-mirip lah. Hampir-hampir setara lah gitu teman-teman. Nah dalam hal ini kalau kalian lihat misalnya di pancake ya. Kita contohkan nih. BUSD misalnya 100 dolar. Nah kalau BUSDnya 100 dolar kalian harus punya posinya itu sekitar 24. Paham ya? Nah pertanyaannya adalah oke Bang Joss aku punya posi. Eh aku punya BUSD. Lalu posinya gimana? Ya kalian harus beli posi. Ya ini kalian harus beli. Nah kalau nggak ada duit ya beli. Belinya dimana? Ya tentu di pancake shop bisa seperti ini. Beli BUSD menggunakan, beli posi menggunakan BUSD. Kalian beli aja. Paham ya? Jadi saya ulangi dengan tegas nih supaya kalian jangan salah paham. Harus punya dua. Yaitu BUSD dan posi. Ingat ya. BUSD dan posi. Kenapa? Karena yang diberbolehkan untuk bikin stake farming. Untuk bikin farming di posisi action atau posi. Itu hanya ini. Posi BUSD. Ya dan itu harus setara ya teman-teman ya. Nah kalau kalian lihat disini teman-teman. Punya saya itu ya sekitar ini. Kalau didolarkan itu ya sekitar 3.355 dolar. Memang agak besar teman-teman. Tapi jangan lihat besarnya. Tapi passive income-nya teman-teman. Artinya kalau kalian punya uang 10 juta pun kalian masukkan itu udah bisa. Ya. Bikin aja misalnya 500. Sorry. Anggap aja 5 juta untuk posinya. 5 juta lagi untuk BUSD-nya. Udah. Di farming aja teman-teman. Itu akan dapat. Dan kalau kalian lihat disini apinya per bulan. Sekitar 32 persen. Anggaplah gak usah 32 persen teman-teman. Anggap aja 20 persen. Itu udah gede banget. Nah misalnya saya nanti dapatnya itu misalnya 12 juta. Jadi kalau kalian lihat ya 12 juta. Enggak. Itu ya 12 juta ya. Dibagi. Model saya itu sekitar 40 sekian juta. Anggap aja 50 juta. Ya. Ini ya. Sama dengan. Nah itu teman-teman. Sekitar 24 persen. Sekarang saya tanya kalian. Dapat dari mana 24 persen. Itu. Itu kan keren banget ya. Nah oke. Paham ya sampai disini ya. Jadi ingat. Kita harus punya BUSD dan POSI. Kalau kalian gak punya BUSD. Ya beli BUSD-nya dulu. Kalau kalian gak punya POSI. Ya beli POSI-nya dulu. Belinya dimana? Boleh di Pancake Swap. Oke. Nah sekarang kan saya udah punya ini. Saya mau coba ini harvest aja. Ya. Kalian boleh cek disini. Punya saya sekarang berapa nih. Disini kan udah ada nih. Di wallet saya nih POSI udah ada loh teman-teman. Kita akan coba buka ya. POSI. Mana nih POSI. Punya saya pokoknya udah ada nih disini. Oke. Gak kelihatan. Oke no problem. Nantilah ya. Nah oke. Ini teman-teman saya coba harvest aja ya. Ini. 254 dolar. Saya harvest nih. Harvest. Dia akan konfirmasi. Oke saya konfirmasi aja ya. Nah itu saya 61-nya akan dapet. Paham ya? Ini saya ambil aja nih. Ini saya ambil. Udah. Tungguin ya. Ditungguin. Ini saya rekam aja gak apa-apa nih teman-teman. Nah itu. Tuh. Dapet tuh teman-teman. Saya mau screenshot dulu lah ya. Saya screenshot aja dulu nih teman-teman. Cek. Sudah. Dan. Oh ini bisa di download juga sih sebenarnya. Download. Nah bisa juga POSI. Harvest image. Yes. Mantap. Nah ini ya teman-teman ya. Keren. Keren kali. Kali-kali keren. Oke. Ini saya tutup. Nah ini udah dapet ya. Wait. Coba. Udah masuk belum dia ya. Kita cek aja di ininya. Lumayan loh teman-teman. 254 dolar itu sekitar 3,6 juta ya. Sekitar segitulah. Ya. Nah ini kita lihat dulu ya. Mana nih POSI-nya nih. POSI saya mana nih. Nah ini. Oh belum masuk teman-teman. Ah ini masuk-masuk. Oke. Wait. Mana 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 mana. Ini udah masuk belum ya POSI-nya. Udah masuk ya. Oh iya udah masuk teman-teman. Nah ini udah masuk ya. Keren ya. Mantap ya. 61 POSI. Oke. Nah. Sekarang misalnya nih. Kalian mau bikin farming ya. Mau bikin farming nih. Caranya seperti ini teman-teman. Untuk bikin farming. Kalian masuk ke PNK. Untuk di awal ya. Untuk di awal. Kalian bikin add liquidity. Kemudian kalian bikin add liquidity. Seperti ini. Nah. Ya. Nah disini kan. Kan kalau yang disini kan. Dari position exchange itu kan. Dia butuh. POSI sama BUSD kan. Jadi kalian harus punya BUSD-nya. BUSD seperti ini. Nah. Dan. POSI. Sampai disini kalian harus pelan-pelan ya teman-teman. Takutnya kalian salah gitu. Gak paham. Ya. Kalian harus punya BUSD sama POSI. Oke. Artinya begini. Contoh nih. Kalau saya maksimalkan. BUSD-nya. Nah. 60 sekian. Itu saya hanya butuh 15 POSI. Paham ya. Paham ya. Nah sekarang. Saya mau coba ini. Gak usah semuanya lah ya. Takutnya saya butuh. Ini juga kan. Butuh dolar juga. Saya bikin 50 dolar aja lah ya. Nah. 50 dolar. Saya nanti hanya kepotong. Itu sekitar 12 POSI nih teman-teman. Nah ini saya potong aja lah satu. Jangan kebanyakan. Nah sekitar segitu ya. Atau iyalah segitulah. Komanya di 3 di belakang gitu. Nah ini teman-teman. Ingat ya. Ingat ya. Saya ulangi lagi nih teman-teman. Jadi kalian harus punya BUSD-nya. Dan punya POSI-nya. Kalau kalian gak punya. Baca lagi yang ini. Kalau kalian gak punya POSI-nya. Berarti kalian harus beli nih POSI-nya. Dan itu harus sebanding ya teman-teman ya. 49 ya sekitar 12. Kalau kalian bikin 100. Kalau kalian bikin 100. Ya berarti sekitar 24 kalian. POSI-nya. Butuhnya. Jadi belilah. Belilah POSI itu sebesar 24. Paham ya sampai sini ya. Nah saya coba 50 aja. Karena BUSD saya. Sedikit nih. Oke BUSD saya sedikit. Gak apa-apa. Nah sekitar seginilah. Ingat ya. Belakangnya ini 3 aja lah. Gak usah terlalu banyak. Nah ini kita supply. Lihat ya teman-teman ya. Punya saya kan berapa ini. Ini 7, 3 sekian ya. Kita add aja supply aja. Supply lagi. Confirm supply. Ini kalian bisa lihat ya di sini ya teman-teman ya. 7 sekian ini. Ini saya copy aja lah. Nah gitu ya. Nah ini ya. Mana dia. Nah ini saya supply ya. Oke saya klik. Nah ini saya confirm aja ya teman-teman. Confirm. Biayanya itu murah kok teman-teman. Untuk nyuplai-nyuplai kayak gitu. Saya confirm aja. Ini lagi pending ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Oke ini udah masuk nih teman-teman. Oke. Kalau udah masuk harusnya disini udah nambah nih. Ini 7, 3, 9 ya. Nanti dia akan masuk sini. Kita refresh aja teman-teman. Oke kita refresh aja. 7, 3. Belum masuk ya. Oke. Gak apa-apa ini agak panjang teman-teman. Supaya kalian paham ya teman-teman. Dan APY-nya kalian bisa lihat teman-teman. 2.800an persen teman-teman. Makanya saya seneng banget ini. Apa? Masuk di position action ini teman-teman. Oke. Itu ya dia teman-teman. Kalian bisa lihat. Keren banget. Banget-banget keren. Ini satu teman-teman. Sambil nungguin ya teman-teman ya. Sambil nungguin. Ini misalnya kita deposit lagi ya teman-teman. Nah ini. Max aja teman-teman. Nah ini dia udah masuk ya. Ini udah masuk nih. Nah kita confirm. Jadi saya ulangi ya. Setelah kalian LP-nya dibuat. Tadi seperti ini. Udah dibuat. Udah jadi. Kalian masuk ke posisi. Kalian masuk ke posi. Lalu kalian deposit aja disini. Nah max kan aja nih semua. Boleh juga dipotong sebagian nih LP-nya. Segini gitu ya. Nah kalian confirm aja. Ini kan posi BUSD LP. Confirm aja teman-teman. Nah nanti dia akan. Apa. Konfirmasi lagi. Confirm aja. Itu biayanya juga sama. Kecil. Kita lihat ya. Tadi kan 739397 ya. Oke. Sabar teman-teman. Kita tunggu aja. Kalau ini dia agak butuh waktu nih teman-teman. 1-2 menit lah. Nah itu cepat dia teman-teman. Ya tunggu ya. Nanti dia akan nambah nih teman-teman. Nice. Mantap kali. Kali-kali mantap. Ini passive income teman-teman. Ya semakin LP-nya kita banyakin ya nanti semakin cepat kita menghasilkan teman-teman. Nice. Mantap kali-kali mantap. Kita refresh lagi ya teman-teman ya. 3-3-5-4. Oh belum ya. Belum masuk nih. Tunggu. Ditungguin aja. Nah sambil nungguin ini ya teman-teman ya. Disini juga kita bisa masukin. Jadi kalau kalian punya posi. Kalian masukin di ini aja teman-teman. Saran saya. Di NFT ini teman-teman. Nah posi kita itu bisa kita masukin di NFT. Untuk nanti kita mendapatkan karakter-karakter ini. Dan karakter-karakter ini juga nantinya akan menghasilkan posi. Nah ini saya udah punya 2 nih teman-teman. Jadi istilahnya itu kita compounding aja teman-teman. Kita putar-putar aja terus. Kayak gitu teman-teman. Nah ini ya. Contohnya ya. Saya masukin lah 49 lah teman-teman. Saya masukin aja ke sini. Gak usah ditarik. Ngapain ya kan. Saya rencananya ini mau jadiin saya passive income teman-teman. Saya gedein terus ya teman-teman. Ini saya coba cash. Di cash aja ya teman-teman ya. Cash. Ini sisanya ya teman-teman ya. Ini sisanya nih. Karena saya masih punya 49 posisi saya cash aja. Boom boom. Nah ini di confirm lagi. Ya bayar fee-nya sedikit. Oke. Itu dia teman-teman. Mantap kali. Pokoknya kita putar-putar-putar-putar terus teman-teman. Sampai akhirnya jadi gajah ya teman-teman ya. Semoga saya dapet karakter yang bagus nih teman-teman. Semakin karakternya punya bintang yang bagus. Ini kan beda-beda nih bintangnya teman-teman. Ada yang bintang 1, bintang 3, bintang berapa. Nah makin tinggi bintangnya nanti kecepatannya juga berbeda. Nah makin cepat dia menghasilkan teman-teman. Itu dia ya. Ini kita coba ya 45 posisi tadi. 49 posisi tadi ya. Kita dapet karakter apa nih. Kita coba nih. Nice. Mantap kali. Kali-kali mantap. Oke gak apa-apa kita rekam aja ya terus ya. Supaya teman-teman juga bisa lihat. Ini tanpa di edit. Ini teman-teman langsung. Karena menurut saya ini keren sih ya. Keren banget ini. Jadi kalian bisa dapetkan ilmunya dari farming dan... Mana nih? Oh ya oke. Dapet 4 bintang. Buji Tuhan. Keren kali. Nih teman-teman. Mining powernya teman-teman. Kalian bisa lihat. 72. Grid 4. Oke. Locklistnya 25. Oke lah. Nah ini. Mining efisiensinya 147. Oke. Mantap. Nih teman-teman. Dapet 2 lagi ya go. Gila. Keren. Oke. Kita staking aja ya. Ini kita staking aja nih teman-teman. Kita staking. Kita staking. Pilih satu. Confirm. Oh kok staking failed. Kita staking. Pilih. Confirm. Nah itu dia teman-teman. Kita confirm aja ya. Kita staking aja nih teman-teman. Oke. Gitu dia. Keren ya. Mantap. Mantap kali-kali. Mantap. Nanti posinya akan cepat bertambah nih teman-teman. Nah ini. Kalian nanti akan punya posi di sini itu cepat teman-teman. Tap, 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 tap. Nah ini udah stakingnya. Ini udah masuk nih staking. Mantap. Mantap deh. Geren kali. Kali-kali keren. Oke. Itu dia teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Untuk yang farming di sini. Jadi kekuatan. Ah ini udah nambah nih teman-teman. Kalian bisa lihat. Tuh. 761 ya. Tadi kan 739 nih. Nah. Bener ya. Jadi udah nambah ya. Jadi kekuatan ini akan nambah terus. Cepat ya nanti teman-teman. Belum apa-apa, saya masih ngomong-ngomong Saya sudah dapat 0,19 dolar Mungkin beberapa orang menganggap ini kecil Tapi kalau satu hari teman-teman Kalian bisa dapat sekitar 30 sampai 40 dolar Silahkan hitung sendiri Do your own research Tapi buat saya ini adalah passive income Yang paling-paling mantap sampai hari ini Nice, mantap kali-kali-kali Kalau kalian ingin bertanya Boleh silahkan kolom komentar saya buka Silahkan tanya di situ Dan ingat teman-teman Do your own research Dan tetap sabar Karena orang sabar Cuannya lebar Sampai ketemu di video selanjutnya Dan see you Bye-bye